Tuhan Yesus Kristus, ngomong, ngomong, ngomong. Tiga rasus, gombal, gambol itu hapus. Tiga rasus, gombal, gambol itu hapus. Ngomong aja. Apapun yang terjadi, walaupun kamu menderita karena omonganmu itu. Karena tujuan kita adalah supaya orang sadar. Abi, jangan kasar kayak begitu. Enggak kasar, enggak apa. Daripada doa seorang imam yang mengutuki orang. Jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Ashadu Allah, ilaha, ilallah, ilallah, wa ashadu, wa ashadu, anna, muhammadat, muhammadat, rasulullah. Rasulullah, saya bersaksi, saya bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan, yang berhak disembah, yang berhak disembah, selain Allah, selain Allah. Dan saya bersaksi, dan saya bersaksi, bahwa nabi Muhammad, bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, robbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Ikhwanfillah, rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah SWT dimanapun berada. Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan sanak saudara kita, dan semua umat Islam dimanapun berada, selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT. Sahabat kesempatan kali ini, kita akan tampilkan kuar-kuar dari Saifuddin Ibrahim, yang senangu itu dan itu saja, tetap saja dikuar-kuarkan. Saya jamin, kuar-kuar Saifuddin Ibrahim tentang hal ini akan diulang-ulang sampai dia mati. Ngomong aja, ngomong aja, apapun yang terjadi, walaupun kamu menderita karena omonganmu itu, karena tujuan kita adalah supaya orang sadar. Saifuddin Ibrahim berkuar-kuar lagi tentang 300 ayat yang menurut dia harus dihapus. Dan dia meminta itu kepada menteri agama sejak lama ya, 300 ayat harus dihapus. Ngomong, ngomong, ngomong. Tetapi akan tetap selamanya seperti itu, sampai kapanpun sebelum dia mati, pasti dia akan berkuar-kuar tentang 300 ayat itu. Dia mengatakan bahwasannya dia tidak berbuat kasar di situ, dia hanya ingin membuat orang lain sadar. Tetapi satu yang dia lupa, dia berusaha ingin membuat orang lain sadar, tetapi dia sendiri tidak sadar. Saifuddin Ibrahim jelas tidak menyadari bahwa permintaan konyolnya itu tidak akan mungkin terwujud, tidak akan mungkin terkabulkan sampai dunia kiamat pun ya. Dan inilah bentuk kekonyolan dari Saifuddin Ibrahim yang selalu menghibur kita. Semakin dia berkuar-kuar akan tampak semakin konyol. Dan akan tampak semakin dia tidak menyadari bahwa perbuatan sia-sia yang selalu dilakukannya tersebut, tidak akan berpengaruh terhadap umat Islam. Justru dia membuktikan bahwa dia tidak sadar di situ. Saifuddin Ibrahim ini memang kita kenal sebagai penipu, dan pembohong. Semua apa yang keluar dari mulutnya tidak ada yang mengandung kebenaran di dalamnya. Justru apa yang keluar dari mulut Saifuddin Ibrahim selalu memutar balikan fakta. Jadi jangan percaya dengan omongan orang ini ya, seorang penista agama ini. Niat hati ingin menipu umat Islam, tetapi sejatinya apa yang dia lakukan menipu umat Kristen sendiri, menipu jemaatnya sendiri. Maka tidak heran, jika dengan perbuatan Saifuddin Ibrahim yang selalu melecehkan, menghina, memfitnah, dan menistahkan agama Islam, berimbas kepada jemaatnya yang satu persatu lalu akhirnya berbondong-bondong bersyahadat. Alhamdulillah hari ini kami dari Mualaf Center Yogyakarta kedatangan Mbak Cikita, nama panjangnya Cikita Winda Maharani, panggilannya Mbak Cikita dari Delanggu. Maksudnya Kelaten apa seluruh ya? Kelaten. Kelaten ya, masih Kelaten. Dari Kelaten sendirian pagi-pagi tadi, naik kereta jam berapa? Jam delapan. Jam delapan, Masya Allah. Lagi sampai sini sekitar jam sepuluhan ya? Jam sepuluhan. Sebenarnya kemarin sudah teleponan dengan saya, sore ya Mbaknya itu ya, mengutarakan keinginannya untuk mengucap dua kalimat syahadat, dan janjiannya besoknya, yaitu hari ini, bertepatan dengan tanggal kelahirannya Mbak Cikita, tanggal 9 Februari. Lahirnya juga tanggal 9 Februari 2001, Masya Allah. Hari ini tanggal 9 Februari 2023, di kantor Mualaf Center Yogyakarta kedatangan tamu, yaitu saudari Cikita Maharani, datang jauh-jauh dari Telanggu, Kelaten, menuju ke kantor Mualaf Center Yogyakarta, di Yogyakarta ya, dengan naik kereta api, dibila-bilain, hadir datang ke kantor Mualaf Center Yogyakarta, agar dipimbing untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ditepatan dengan hari ulang tahun, dari saudari kita Cikita Maharani ini ya, beliau bersyahadat, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Background keluarganya memang masih Kristen semua ya? Iya. Ini yang membuat titik poinnya ya, turning poinnya sampai Mbak Cikita akhirnya, memutuskan hari ini, harus hari ini. Apa Mbak? Singkat saja. Dari banyak perjalanan hidup yang sudah dilalui, banyak juga dosa yang sudah dilakukan, jadi saya nggak mau untuk nunda-nunda lagi, karena saya juga nggak tahu kapan saya dipanggil Allah kembali, jadi saya memutuskan untuk hari ini. Hari ini ya, jadi sudah yakin? Sudah mentep ya, tidak ada paksaan dari siapapun ya? Tidak ada. Baik. Subhanallah, begitu sangat menggetarkan ketika kita mendengar jawaban dari saudari Cikita Maharani ini, ketika ditanya, kenapa harus hari ini? Beliau menjawab, ingin menyegarakan ya, perbuatan baik, yaitu bersyahadat ini, harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. Alasannya, umur manusia tidak ada orang yang tahu. Kalau seandainya Allah menghendaki siapapun ya, meninggal dunia, nah disitulah ya, yang membuat Cikita Maharani ini, mensegerakan untuk bersyahadat. Subhanallah, memang di dalam agama Islam ya, yang namanya umur, tidak ada yang tahu, ajal menjemput kapanpun, tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhirkan. Iza ja'ajaluhum la yasta'khiru nasa'atau wa la yasta'ktimun. Dan Alhamdulillah ya, ketika ditanyakan kepada Cikita Maharani, apakah masuk Islam karena ada paksaan? Ternyata tidak ada paksaan dari siapapun. Sesuai dengan ayat Al-Quran, la ikroha fitin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Cikita Winjamaharani, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 9 Februari 2001, alamat Pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri, bahwa mulai pada hari ini, kami setanggal 18 Rajab, 1444 Hijriyah, atau 9 Februari 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini, saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Surat Pernyataan baru saja dibacakan oleh Saudari Cikita Maharani. Surat Pernyataan yang dimana di situ menyebutkan nama, alamat, pekerjaan, status, dan identitas yang lain yang menunjukkan bahwasannya Saudari Cikita Maharani ini bukan mu'alaf abal-abal, orangnya jelas, tempat bersyahadatnya jelas, tempat tinggalnya juga jelas, pendidikan juga jelas, sebagai seorang mahasiswi, mengakui di sini bahwa memang inna dina'indallahil islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang dirilto'i di sisi Allah adalah agama Islam, dan masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Sahabat selanjutnya kita akan simak prosesi bersyahadatnya Saudari Cikita Maharani di Mu'alaf Center Yogyakarta pada tanggal 9 Februari 2023. Asyhadu Asyhadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Wa Asyhadu Wa Asyhadu Anna Anna Muhammadat Muhammadat Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillah Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La Ilaha Ilallah Wa Allahu Akbar Selamat datang Saudari baru kita Saudari Cikita Maharani Di dalam kebenaran Agama Islam Masuk Islam Tanpa ada paksaan Dari siapapun Karena mendapatkan Hidayah Dan menemukan Kebenaran Hanya ada Di dalam agama Islam Sahabat Mari kita doakan Untuk saudari baru kita Cikita Maharani Mudah-mudahan Istiqomah Di dalam iman Dan Islam Semakin semangat Belajar tentang Agama Islam Dan juga Istiqomah Di dalam menjalankan Syariat-syariat Agama Islam Dan tidak lupa Mari kita doakan Juga untuk saudara Saudari kita Non-Muslim Di luar sana Yang kritis Dan logis Mudah-mudahan Dengan melihat Prosesi bersyahatatnya Saudari Cikita Maharani Ini bisa Menginspirasi Dan memotivasi Agar supaya Secepatnya Mendapatkan Hidayah Dan menemukan Kebenaran Hanya ada Di dalam Agama Islam Innatina Indallahu Islam Subhanallah Tiada hari Tanpa mu'alaf Sementara Saifuddin Ibrahim Semakin halu Semakin Konyol Dan akan Semakin banyak Yang berbondong-bondong Berjahatat Dan masuk Islam Terima kasih sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh